Menjelang lebaran permintaan masyarakat akan kebutuhan pangan naik, terutama pada jenis daging-dagingan. Tingginya permintaan akan daging diiringi dengan harga yang turut naik. Kenaikan drastis terjadi pada harga ayam kampung. Kenaikan bahkan mencapai 17 ribu rupiah per kilogramnya. Jika biasanya ayam kampung dijual sekitar 37 hingga 38 ribu rupiah per kilogram, saat ini harga ayam kampung mencapai 55 ribu rupiah per kilogramnya. 55 ribu rupiah. Banyak kecil hari ini? Banyak naiknya. Dahulu kan misalnya harga dari 33 sampai kaitingnya 38, jadi 55 lah harganya ayam. Berapa naiknya cal? Sekitar 17 ribuan naiknya. 61 kilo. 61 kilonya? Misalnya kayak ini kan ayam sekitar setengah lah, biasanya 60 ribu kan 60 ribu rupiah sudah harganya, sama opacapuknya. Ayam potong juga mengalami kenaikan harga, tetapi kenaikannya masih tergolong normal. Pedagang mengakui kenaikan harga dari peternak sebesar 2 ribu rupiah per kilogram. Jika biasanya ayam potong dibeli seharga 25 ribu rupiah per kilo, saat ini menjadi 27 ribu rupiah per kilonya. Sedangkan pedagang ecelan pun menjual kembali di kisaran harga 35 ribu rupiah per ekornya. Menurut pedagang, kenaikan harga ayam potong terjadi karena peternak membatasi pasokan ayam pada pedagang. Harga hari ini 27 ribu rupiah, harga di kandang 27 ribu rupiah. Berarti naiklah hari ini pak? Naik 2 ribu rupiah. Naik 2 ribu rupiah? Biasanya 25 ribu, sekarang 27 ribu rupiah. 2 ribu rupiah lagi. Hal ini disebabkan menipisnya pasokan ayam di tingkat peternak. Menurut pedagang, melonjakan harga ayam tahun ini merupakan yang tertinggi sejak 3 tahun terakhir. Normansyah, TV Tabalong melaporkan.